Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, ura! Seorang pengusaha Rusia, Alex Konanikin, telah menghargai Kepala Presiden Rusia Vladimir Putin. Konanikin akan menghadiahkan 1 juta dolar AS atau sekitar 14 miliar rupiah bagi yang bisa memberikannya Kepala Putin. Ia juga meminta agar pejabat militer Rusia mau ikut menjatuhkan Putin. Konanikin mengungkapkan janjinya tersebut melalui postingan di media sosial LinkedIn. Ia menyebutnya sebagai sebuah kewajiban moral untuk melakukan aksi dan mendolong Ukraina dari serangan. Saya berjanji membayar 1 juta dolar AS untuk pejabat yang mematuhi tugas konstitusional mereka, menangkap Putin sebagai penjahat perang di bawah hukum Rusia dan internasional. Tulisnya di media sosial itu dilansir dari The Independent. Menurut dia, Putin bukan Presiden Rusia karena ia mendapat kekuasaan sebagai hasil dari operasi Rusia untuk meledakan gedung apartemen di Rusia. Insiden peledakan gedung yang menewaskan kurang lebih 300 orang itu akan dibahas pada bagian akhir video ini. Putin juga ia sebut melanggar konstitusi untuk mengeliminasi pemilihan bebas dan membunuh lawannya. Dalam postingannya, ia mencantumkan sebuah foto yang menunjukkan diri Putin. Lantas, siapa sebenarnya pengusaha Rusia tersebut? Alex Konanikin adalah pria kelahiran Ostaskov, Rusia pada 25 September 1966. Ia merupakan seorang pengusaha dan mantan bangkir. Ia sempat mengenyam pendidikan di Moscow Institute of Physics and Technology. Konanikin mengambil jurusan teknik di Departemen Penelitian Luar Angkasa. Sambil kuliah, ia sibuk berbisnis. Hal itu membuat dirinya dikeluarkan dari MIPT di tahun 1986. Ia pun memulai karirnya dengan menirikan bank swasta di Rusia menjelang akhir pemerintahan komunis. Bank yang dibangunnya itu menjadi lembaga pertama yang menerima lisensi perdagangan mata uang dari pemerintah Boris Yeltsin atau Presiden Rusia pada tahun 1991 sampai 1999. Karirnya pun berkembang pesat hingga bisa memiliki sekitar 100 perusahaan yang berbeda di Rusia. Tahun 1992, Konanikin masuk dalam daftar delegasi untuk menemani Yeltsin ke Washington DC dan bertemu dengan Presiden George Bush. Apasnya, tak lama pulang dari Washington, ia diculik saat dalam perjalanan bisnis ke Budapest, Hongaria. Saat diculik, aset bisnisnya di Rusia pun disita. Ia pun memilih untuk bermigrasi ke New York dan berusaha untuk menjadi warga negara tetap. Tak selalu berjalan mulus, perjalanan hidup Konanikin pun sering naik turun. Ia bersama Elena Gratceva, istrinya, pernah ditangkap oleh pihak imigrasi federal di tahun 1996 dengan tuduhan melanggar persyaratan visa sementara di Amerika Serikat. Kurungan selama 13 bulan pun dilakoninya di penjara layanan imigrasi dan naturalisasi, sedangkan istrinya dibebaskan dengan pengawasan. Usahanya untuk mendapatkan suaka di Amerika pun diperoleh pada 18 September 2007. Di Amerika, ia mendirikan perusahaan internet KMGI atau agen periklanan, publicity guaranteed atau perusahaan hubungan masyarakat, dan the syndicated news atau sebuah pasar online. Saat ini, Konanikin menjabat sebagai CEO Transparent Business. Lalu, bagaimana masa lalu Alex dengan Putin? Insiden peledakan gedung yang dibahas Konanikin terkait teori konspirasi bahwa Dinas Intelijen Rusia, FSB, yang dipimpin oleh Putin pada 1998 hingga 1999. Putin disebut bertanggung jawab atas ledakan di 4 blok apartemen pada 1999 yang menewaskan sekitar 300 orang. Sedangkan-sedangkan itu dituduhkan pada teroris Chechnya sehingga memicu Perang Chechnya II yang dengan sendirinya membantu mengonsolidasikan popularitas Putin di Rusia. Putin menjadi Perdana Menteri pada 1999 dan diangkat sebagai pejabat presiden pada hari terakhir tahun itu. Kemudian, ia terpilih untuk masa jabatan penuh pada bulan Maret berikutnya. Teori ini dijelaskan antara lain oleh mantan perwira FSB, Alexander Litvinenko, yang diduga dibunuh oleh agen Rusia di London pada tahun 2006 menggunakan isotop radioaktif polonium-210. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.